Dia tuh gurih gitu loh Gimana kalau bisa kita langsung racik aja kali ya Karena apapun yang berhubungan dengan sop, so-so dan sebagainya Kudu banget wajib diracik Jeruk Uh, cup, cup, cup Terus pake sambal juga Semua ini Wow, cup, cup, cup Langsung kita cobain ya guys Cita rasanya wih, wih, wih Mantep deh, nikmat banget Aduh guys, ini sih paket lengkap kalo makan sotonya pake isi-isinya juga Wow, ternyata jadi makin sedep banget ya pas sambal kita racik itu Mike Dan sambalnya juga mencukup gak terlalu pedes Yap, pas ya Dan guys, ternyata yang tadi kata Mike ini lobaknya Menurut aku dia tuh bikin jadi kayak ada renyah-renyah Gimana gitu sih Menambah tekstur dari si Soto Bandungi Iya, enak banget ternyata Terus kagak Terus bihunnya juga lembut banget Gimana, udah pada ngiler belum sih ngeliat kita makan Semua kondimannya sama kuanya jadi satu kesatuan yang sempurna sih ini namanya guys Ini apa nih? Ini ada smoked brisket sambal mata Nih ya guys, kalian liat nih Wuuuuh, aduh, 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 aduh Liat deh potongan cabenya gak main-main guys Bener-bener membuncah banget sih ini Dan ini juga pake nasi daun jeruk nih guys Biar makin wangi sih pasti Bener Nice Gimana kalau misalnya kita cobain dagingnya dulu ya Yes Oke Aduh, rasa sambal matanya asli Enak banget woi Wow Enak woi Enak woi Enak woi Enak woi Luar biasa Ku jembat Terus dipake sambal matanya sambal matanya dipapur Gila Selesai loh Ada daun jeruknya juga bikin wangi Ya Langsung makan guys Pake nasinya Diduetin sama nasi jeruknya Duh, super ancaman deh pokoknya Enak woi guys. Sedep dan enaknya itu nggak kaleng-kaleng loh. Luar biasa. Tapi ya untuk dagingnya sendiri nih guys, dia tuh teksturnya juga lembut banget. Pas kita gigit juga nggak keras sama sekali gitu loh. Iya kan? Pas banget. Bisa merasakan.